Baik, Pak Mario, kita akan masuk ke segmen berikutnya, Pak. Silahkan. Apa kira-kira meme yang akan kita bahas, Pak, untuk segmen ini? Yuk, kita mikir dulu, sebentar. Silahkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme berikutnya. Hanya orang kuat yang bisa betul-betul santai. Disiplin adalah keteraturan untuk mencapai pertumbuhan kekuatan. Selanjutnya, cara santai yang tidak menghormati keteraturan adalah jalan menuju kelemahan yang penuh stres. Yuk, kita uraikan dulu, kalimat per kalimat. Hanya orang kuat yang bisa betul-betul santai. Apakah Anda bisa santai kalau masih kurang uang? Tidak. Good. Apakah Anda bisa santai camping tidur di hutan kalau tidak ada yang jaga? Tidak. Jadi seorang jenderal bisa hidup tenang, bisa camping tenang di hutan karena ada tiga peleton yang menjaganya. Kuat ya. Good. Bagaimana dengan supir ojek yang tidur di atas motornya, di pinggir jalan yang berisik, kepalanya bersandar di lampu rem, mulutnya terbuka menghadap ke langit, tidak cek ramalan cuaca? Kok bisa tenang tidurnya? Ayo, kekuatannya di mana? Di keberserahan. Kadang-kadang orang yang menerima dirinya miskin, itu kuat sekali. Kadang-kadang orang yang menerima dirinya memang rezekinya pas-pasan, itu kuat sekali. Sehingga dia tidur sangat damai. Keberserahan itu menjadikan Tuhan penjaganya. Ya, itu sebabnya orang-orang sederhana sangat kuat. Jadi yang betul-betul santai adalah yang kuat. Disiplin adalah keteraturan. Sekarang, kalau Anda berenang disiplin dua jam sehari, lama-lama berenangnya lebih kuat, lebih baik. Ya. Sekarang saya tanya, apakah betul bahwa keteraturan membangun kekuatan? Apakah betul orang yang teratur malas semakin malas? Itu loh. Jadi kadang-kadang kita itu lupa bahwa kesulitan kehidupan kita karena kita teratur tentang hal-hal yang lemah. Yang terakhir, cara santai yang tidak menghormati keteraturan adalah jalan menuju kelemahan yang penuh stres. Orang yang mengatakan sekolah itu nggak perlu, itu orang stres. Karena handphonenya dibuat oleh orang-orang berpendidikan. Ya, terus yang mengatakan, yang penting bejo. Stres. Berarti dia sekarang sedang merasa tidak bejo. Padahal keberuntungan hanya untuk orang yang berupaya. Itu. Super sekali, Pak Mario. Oke, kita persilahkan untuk yang mau curhat berikutnya, boleh maju ke depan. Silahkan, boleh kita berikan tepuk tangan, sahabat-sahabat yang super. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Alpi, terima kasih. Anda sudah hadir di MTSS. Ya, Pak. Sama-sama. Ada yang ingin Bapak sampaikan untuk kami semua? Paling saya di sini ingin ini aja, Pak. Curhat pengen jadi orang yang tegas dan berubawa. Ingin, pengen? Ingin. 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 Good. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pak Alpi merasa tidak begitu dihormati oleh orang lain. Ingin menemukan pribadinya yang tegas. Iya, Pak. Begitu? Iya. Mengapa Anda merasa itu harus segera diselesaikan? Ya, karena menurut saya dengan penampilan saya yang kayak gini aja gitu, Pak. Di mata orang tuh kelihatannya jadi kayak kurang tegas, kurang berubawa kayak gitu, Pak. Oh, super sekali. Kira-kira apa di dalam penampilan beliau yang membuat orang lain tidak begitu menghargai beliau? Kalau saya sih bukan dari penampilan ya, Pak. Dari mana? Ingin, suara. Suara? Aha. Suara. Kenapa suaranya, Mas? Kenapa suaranya? Maaf, Pak. Ini enggak ada maksud apa-apa. Cuman suaranya itu kayak srek-srek. Kayak agak-agak kecewean. Agak. Suaranya, bicara, coba. Gimana? Iya. Maksudnya, Pak. Gimana? Agak-agak kecewean gitu, Pak. Nasihatkan. Harusnya seperti apa? Menurut saya sih harus lebih berat dikit. Berat. Oh, berat. Lebih berat dikit, lebih ngebas dikit. Ajari dia. Gimana caranya? Agak dengung dikit gitu. Agak apa, Pak? Berdungung. Berdungung. Sama siang, Pak. Itu kan ini bawaan lahir, Pak. Bawaan lahir. Jadi enggak bisa dirubah-rubah. Susu juga. Oke. Bawaan lahir, bawaan lahir, bisa saya tiru enggak? Enggak tahu, Gede. Yang penting itu bukan yang dibawa sejak lahir, tapi yang dikembangkan setelah lahir. Saya dulu sebelum, baru lahir tuh, Pak. Enggak bisa bicara loh, Pak. Kalau Bapak enggak tahu ya, saya itu enggak bisa bicara dulu. Tapi saya enggak pernah mengeluh, Pak. Saya bilang, ini, kalau bilang, kenapa Pak Mario diem? Ini bawaan lahir. Jadi kalau gitu, mendungung. Gimana ajarin? Saya kurang paham ngajarinnya, Pak. Cuman, pokoknya kalau ngomong, lebih berat dikit. Lebih. Perhatikan. Di mikrofenya lebih dekat. Gini? Ya, coba bicara. Berkenalkan nama Anda. Halo, nama saya Opi. Halo, nama saya Maurit. Halo, nama saya Opi. Saya dari Cikarang. Ya, kira-kira segitu, Pak. Mikrofenya kira-kira 20 cm dari tangan. Dari mulut, sudah. Ini kenapa? Oke, mikrofen begini kan, Pak? Gini. Begini. Dari mulut, begini. Oke, dah, stop. Sudah, sudah. Sekarang, bilang A. A. Lagi 20 cm. Segini? Ya. A. Sebentar. Itu, jaga terus itu. Gak boleh lebih. Ya, 20 cm. Segini? Ya. Bapak itu kurang membuka leher. Saya rapetkan ya. A. A. You know what? Dilebarkan. Dilebarkan. A. 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 Good, good. Betul, betul. Marah ya. A. A. Sekarang bicara dari dada. A. A. Saya. 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 Pegang. Saya. Saya. Yang lebih dalam. Saya. Lebih ke belakang. Saya. Laplans bertahap dulu. Ya. Gini. Gini. Ini. Kalau ada pegang sini. Layar ya. Coba. Katakan. A. Yang sampai ini bergetar. Coba. A. 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 Sebentar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak. Ini gak usah dipencet lagi. Jadi. A. Gitu lagi. A. Dirasakan ya. A. A. Saya. Yang gagah. Yang dalam. Dada dibesarkan. Saya. Saya. Tuh. Bisa. Oke. Teruskan. Saya gagah sekali. Saya gagah sekali. Tuh. Itu lho Pak Masa. Saya opi. Saya opi. O. O. Pi. Pi. Opi. Opi. Itu. Lebih gagah kan? Pi. Jadi sebetulnya Bapak itu orang gagah. Sedang berpendapat tidak gagah. Kemudian. Coba berdiri. Nah. Mikrofonnya di atas. Itu lho Pak Kaki itu lho. Itu memang celana. Itu dari umur berapa dipakai celana. Jadi Bapak itu memang berusaha menampilkan. Bapak itu tidak segagah seharusnya. Bapak yang milih penampilan ini. Katanya passion Pak. Makanya kayak gini. Apa rasanya kalau saya juga pakai begitu Pak. Dirapetin. Dinaikin. Begitu. Iya toh. Iya. Coba berdiri Pak. Berdiri. Bapak tidak suka diperlakukan lemah tuh. Iya Pak. Ini lho anak muda yang kuat-kuat Pak. Celananya. Memang baju kebesaran sedikit. Gitu. Tuh. Jadi kalau gitu Bapak pemilihan. Anda menganggap ini fashion. Padahal itu mengakibatkan Anda tidak dihargai. Sebagai laki-laki yang tegas. Iya. Nasihatkan dia Pak. Nasihatkan dia. Kan Bapak ingin menjadi laki-laki yang dihormati. Iya. Nasihati dia. Saya Pak? Iya. Di sini. Nasihati dia. Hai. Pak Mario tolong diruruskan kalau saya salah ya Pak. Gimana? Menurut saya sih ya seperti Pak Mario bilang mungkin dalam penampilan lebih diperbaiki lagi lah. Lebih diperbaiki sedikit biar enak dilihat. Terus masalah suara lebih diperberat lagi sedikit biar kelihatan laki-lakinya daripada perempuannya gitu. Memang kelihatannya perempuannya ya? Dari suara sih. Dari suaranya. Dari suaranya masalah. Bapak itu bagaimana orang gak ngira Bapak itu perempuan. Itu tadi Anda satu. Hai ke dia gimana? Hai. Bagaimana orang tidak menjaga Anda itu wanita? Padahal sebetulnya Anda laki-laki. Iya Pak. Good. Ini lho Pak. Mohon maaf ya karena ini sekarang menjadi topik yang sedang trending. Bapak itu kan tidak ingin. Jadi di hidup ini ada mainstream, ada yang new stream. Jadi pegawai negeri, mainstream. Membangun bisnis sendiri online, new stream. Nah Bapak itu sudah gak mainstream, gak all stream. Bapak diperlakukan di luar itu. Yaitu identitas Bapak. Bapak mengambil sikap lembut seperti wanita. Tapi ingin dihargai sebagai laki-laki yang tegas. Sikap lembut seperti wanita. Itu kan sikap Bapak sekarang. Mengapa Anda ingin bersikap lembut seperti wanita? Enggak tahu Pak. Menurut Anda menarik bersikap seperti itu? Enggak sih. Saya tidak mempermainkan Anda Pak. Saya yang menunjukkan bahwa dia mengambil identitas. Seperti itu. Ini bukan main-main loh ya. Karena sekarang beliau sedang tersiksa oleh perlakuan orang lain. Karena identitas yang Bapak ambil. Sebetulnya Bapak ingin menjadi laki-laki atau wanita? Laki-laki. Good. Jadi kalau gitu Anda harus belajar tampil seperti? Laki-laki. Good. Yang bawaan lahir itu apa? Mungkin suara. Sudah bisa dilatih. Ternyata berarti mulai dari kecil gak dilatih? Iya. Itu lho Pak. Jadi Bapak itu hidup di masyarakat yang ngejudge kalau Anda itu tidak seperti mereka. Itu lho sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yang merasa kehidupannya menyimpang menurut orang lain. Ingat ya Anda hidup di masyarakat yang ngejudge. Nah alasan dari ngejudge-nya ada apa alasannya? Firman, agama, budaya, ketidakinginan orang tua, anak-anaknya meniru perilaku yang tidak seperti mereka. Itu lho Pak. Jadi pantas kalau mereka itu menolak kita. Karena bagi mereka kita mengkhawatirkan. Iya tuh? Iya Pak. Bagus, karena sikap gagah itu menular. Itu sebabnya MTSS diselenggarakan. Demikian juga sikap tidak gagah menular. Nah jadi orang mencegah Pak, anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang dianggapnya bisa menularkan sesuatu yang lemah. Yes? So bicara lebih mendengung. Kayak ini. Pikirkan dirinya sendiri waktu tidur supaya dia bisa tidur karena bosan. Memikirkan keadaan yang tidak bergerak. Nah sekarang temukan pribadi Anda yang sesungguhnya Pak. Iya. Dengarkan di sini Pak. Anda itu orang baik. Alasan kenapa Anda dipilih tampil di sini karena Anda membutuhkan kasih sayang. Anda itu disalah mengerti, orang lain itu salah mengerti tentang Anda. Niat Anda baik, Anda tidak tahu caranya. Coba kalau Anda dibimbing sejak kecil dengan baik kan Anda tidak akan stres seperti sekarang. Anda berhak, Anda berhak bagi kasih sayang. Super sekali.